Dan ternyata kayak, investment is actually not that big thing Ya gitu loh, jadi akhirnya kayak sesuatu yang Mungkin complicated thing bukan complicated thing Dan itu kayak sesuatu yang kayak lu nggak Bukan berarti karena itu gede banget buat lu Bukan berarti lu nggak bisa gitu Bukan berarti itu bukan buat lu gitu, nggak gitu Ya mungkin itu bisa aja buat lu gitu Jadi thinking frame itu sih Kayak gue jujur tuh banyak banget gue belajar dari Si training, si olahraga yang gue pilih itu sih Jadi kayak gue bener-bener kayak Ya udah gitu, gue bener-bener lu throw me and it in lah Gue nggak pernah Ya kaget-kaget gitu ya, ya wajar sama manusia gitu ya Sama satu lagi, contoh lagi ya, gue kasih contoh lagi Waktu itu kita pernah hampir dapet satu investor Yang ticket size-nya gede banget Ticket size itu apa? Ticket size itu jumlah uang yang mau dia invest ke kita Wah itu udah sampe Udah pitching, udah kenalan, udah segala macem deh ya Udah lah bikin proposal atau segala macem Di hari, di seminggu sebelum gue mau closing Dia ngelfon gue, gue lagi di luar kota Waktu itu gue lagi cuti, gue lagi di liburan lah ya Gue ditelfon, orangnya bail Bail out, nggak jadi Itu tuh rasanya kayak Gue jujur mungkin itu kayak Tersedih, kecewa, marah, kesel Sama situasi ya, segala macem lah Dan pas gue lagi pergi Dan kalo gue lagi pergi tuh gue Waktu itu pergi satu keluarga, gue selalu nggak bawa helper Helper, nggak ada nanny lah Jadi gue bener-bener harus involve Megang anak gue Jadi lo ngebayang nggak sih kayak gue lagi Lagi shaken gitu istilahnya ya Kayak asli, udah nih bakal nih gitu Tapi gue tetep harus kayak Tetep harus function gitu ya Itu kayak tershaken kali ya dalam hidup gue For a long time ya Udah lama banget gue nggak ngerasain gitu Tapi akhirnya tuh kayak Gue kayak bener-bener Reaksi gue adalah kayak Oke gue sedih, gue nelfon Eh ada suami gue Waktu itu gue ngobrol, gue nangis Gue nelfon Andam Ya gue nangis Sekarang kayak gila gue sedih banget sih ini Kenapa ya gitu ya Masih belum terima gitu ya istilahnya Cuma lama-lama gue mikir kayak Kayak oke Kalau ini nggak dikasih buat gue Berarti kayak actually Tuhan tuh mungkin Ya maksudnya gue yakin Tuhan tuh menyelamatkan gue Dari sesuatu yang emang Nggak buat gue gitu Maksudnya kayak Kalau dilanjutin mungkin banyak Jelek kayak gitu Daripada bagusnya gitu Atau kayak simply mungkin kita juga Belum siap untuk Ngerima duit sebesar itu gitu ya Walaupun nerima di sini Jadi tulip ya investment ya Bukan uang gratis gitu ya Ya udah bener dari situ Itu gue nggak lama sih Gue nggak lama Sampai akhirnya gue kayak Oh oke yaudahlah Bukan gitu Tapi gue dari situ Mungkin nerimanya nggak lama Tapi yang lebih lama adalah Kayak oke Jadi sekarang harus gimana nih Karena waktu itu Kita tuh lumayan shakinya Gara-gara Kan partner gue pegang produksi ya Jadi dari situ Sebenernya si Andam ini Lebih kayak Ya kita harus mikir nih Gimana caranya Karena kalau nggak kita nggak bisa produksi Kayak gue bener-bener udah Literally harus bayar Nggak bisa nih Harus gimana Itu tuh yang mungkin kuduh kayak Harus bener-bener kayak Kayak mikir banget nih Harus gimana nih Gimana nih Gimana nih Gimana nih Tapi again Gue sekali lagi Oke inget ya Maksudnya inget ya I know mountain high enough Nggak ada yang gue nggak bisa lakuin Nggak ada yang kita nggak bisa lakuin Apa dulu nih gitu Ya udah jadi akhirnya Bener-bener kayak Oke apa yang kita bisa slice and dice aja dulu gitu Sampai sesuatu Sampai terkecil mungkin Yang bisa gue Dan partner gue Selesaikan Berarti lo nggak pernah ngambil keputusan terburu-buru dong Oh nggak pernah sama sekali Hmm Kalaupun iya Sesuatu yang kayak Ya paling cuma kayak Keinget Kayak Kayak ini deh gitu Tapi enggak sih Pasti abis itu gue kayak Oke coba di ini dulu Dirumut lagi Gimana Apa blablabla Gue banyak pake Kalo Methods tuh Gue banyak pake Apa tuh Hmm Kayak Kerangka gitu lo Yang kayak Ini diturunin Gue selalu kayak Bener-bener Jadi misal satu masalah Gue selalu Nanya Kayak brainstorming gitu Iya Kayak ditanyain satu per masalah itu Sampai Udah nggak ada lagi Pertanyaannya gitu Yang misal Sampai kayak Kenapa ini nggak bisa Kenapa ini Selalu terus Sampai abis gitu Jadi gue selalu nge-challenge diri gue aja Kayak To the point Where kayak Gue bener-bener akhirnya Misalnya yakin gitu Tendensinya kaku Tendensinya jadi nggak fleksibel gitu Dan Itu gue nggak Nggak gitu suka gitu Jadi makanya kalo dibilang kayak Gue orangnya spontan Sebenernya nggak juga Ya 50-50 lah gitu Cuma kalo yang comes to business Ya kadang kan Pertanyaan-pertanyaannya Sesuatu yang Ya kayak Misalnya ya Ya angka lah Nah kayak gitu-gitu Gue nggak hafal gitu Jadi makanya kalo Lo butuhnya Seperti itu Gue harus siapin gitu Tapi other than that sih oke Oke Tapi kecematan lo bagus loh serius gue Terima kasih Langsung-langsung percaya Ini gue Punya business fashion Gak soalnya kalo misalnya Try to make an impression in Kalo konteksnya lagi fashion tuh Biasanya Gak tau kalo gue pake ini tuh Orang langsung kayak Oh iya iya Oke gitu Itu apa sih artinya? Apa ya? Ini gue beli udah lama banget Tom Ford deh kalo nggak salah Bagus loh kayak Jadul tapi nggak jadul gitu Iya 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 Itu ada yang mau masuk boleh nggak Boleh? Oh ramah Boleh nggak? Boleh Run Panggil aja Ya udah bangku ya Udah bangku ya Ia udah di cobak Udah Udah Ya kan kayak biasa Oh iya 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 Elan coba Iya dong iya jadul Jadi gue kalo kalo bisnis, gue lebih suka come prepared Tapi tadi pertanyaannya jadi gue orangnya Engga, jadi pertanyaannya adalah apakah bisnis ini kalo gak rigid Berarti apakah bisnis ini awalnya well prepared dibangun? I would say yes Walaupun pada prakteknya not as prepared as I thought a bisnis should happen gitu ya Atau should be made gitu Tapi ini semua maksudnya kayak pas gue bikin pertama kali ya Calculated dan semuanya tuh juga ya prepared Engga kayak sesuatu yang kayak out of the blue Kayaknya gue pengen bikin ini deh And so and so forth gitu engga sih Engga, engga tiba-tiba Engga, engga nare-tol Engga sama sekali Terus yang terjadi apa di jaman dulu sehingga SARE sekarang jadi sebesar ini? Yang terjadi jaman dulu adalah kalo kita selalu Jadi kita selalu ngebagi dalam 2 fase ya SARE itu ya Jadi testing period gitu Which is itu 2000 Berapa ya? 2000 Tuh kan gue sendiri lupa 2015 sampai 2019 2015 Itu testing period Which is 4 tahun Waktu yang engga sebentar Hmm Tapi testing period itu dimana kayak Kita secara legal belum ada Jadi kita masih perseorangan, belum PT Terus juga disitu kita Kenapa testing period? Karena bener-bener kayak Mengetes semua apa yang Semua Semua Teori-teori gue Semua apa yang gue pikir might work Segala macem tuh sempet kita tes disitu Jadi kayak misalnya gue udah punya kayak Ideas, oke gue mau bikin produk A, B, C, D, E gitu Karena ini akan Akan sukses, karena gini-gini-gini Nah itu kita tes dulu Kita coba bener gak sih Apa yang gue percaya bakal works Itu beneran works gitu Jadi itu kita butuh 4 tahun Kenapa juga lama Karena waktu itu Di testing period itu Gue dan partner gue Kita masih Punya full time job Jadi kita masih kerja masing-masing Jadi yaudah sambil Istilahnya masih punya pegangan Pendapatan yang lain gitu Karena kita kan Yang namanya testing period Itu bisa terjadi Atau bisa gak terjadi kan Nah Jadi disitu kita bener-bener organic Take it slow Bener-bener Pake modal sendiri Jadi Ngerjain apa yang kita bisa Kalo gak bisa yaudah Pokoknya bener-bener Ya udah gitu ya Kayak Santai banget gitu That's why it takes 4 years Which I would say Mungkin kalo misalnya Mungkin agak kelamaan sih gitu Cuman Buat sehari sih cukup gitu ya Dalam arti akhirnya Di testing period itu Banyak banget Yang kita cobain To the point where Akhirnya 2019 Kita udah yakin Sama bisnis ini Ya disitulah kita mulai Bebenah lah gitu Jadi kita mulai bikin PT Legalnya kita urusin Pajak Sampai kayak accountingnya Pencatatan Terus kita juga mulai masuk modal pertama Ada investor gitu ya Itu 2019 Nah itu fase kedua gitu ya Jadi Kalo ditanya tadi Kayak apa yang gue lakukan di awal Sampai sehari bisa sebesar ini Ya karena memang mungkin Dari awal tuh Walaupun idenya tuh gak overnight ya Idenya gak spontan gitu ya Tapi Tetep Gue dan partner gue Kita ngerasa bahwa Ya tetep aja namanya bisnis tuh Kemungkinan gagalnya juga Sama besarnya sama kemungkinan suksesnya Jadi maksudnya Ya dicobain dulu gitu Karena apa yang kita Percaya belum tentu Beneran yang terjadi di pasar gitu loh Yang Yang lo percaya apa namanya? Ya kayak misalnya gini Waktu Jadi Mungkin Ya kita mundur dulu ya Jadi kenapa alasannya tadi Kenapa gue bilang bahwa 000 suspicious Kalo Galan Galan Terima kasih.